Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kali ini akan memberikan trik sederhana bagaimana melakukan backup dan restore untuk router anda backup dan restore sangat diperlukan karena ketika kita terjadi kerusakan pada router dan kita mengganti dengan tipe yang sama maka kita tidak perlu lagi lakukan konfigurasi kita hanya perlu melakukan ambil dari backup yang sudah kita punya begitu atau ketika terjadi hilang konfigurasi kira-kira bisa melakukan restore dari data yang sudah kita backup Oke langsung aja kita coba masuk menggunakan winbox dengan menggunakan IP address atau make address bisa ya Anda bisa pilih dengan login dan passwordnya ya silahkan Anda masukkan kalau defaultnya adalah admin dan passwordnya kosong ini secara default kalau belum diganti belum kita konek dengan menggunakan winbox Oke setelah itu kita coba dulu cek untuk tanggalnya apakah sudah update klik pada bagian sistem lalu call clock oke disini tidak ngaco ya tanggalnya benar misalnya tanggalnya ngaco maka silahkan anda samakan dulu untuk tanggalnya lalu kita oke setelah itu kita langsung aja ke bagian file ya ke bagian file dan kita bisa melakukan backup disini kita bisa memberikan nama oke saya kasih nama router data oke router data satu oke router data satu passwordnya saya kasih gitu oke kita backup nah oke kita udah lakukan backup dan backupnya juga udah jadi ya seperti ini lihat di tanggalnya ya tanggal sekarang nah ini dia ya router data satu dan sekarang bagaimana cara kita ingin mengambil ya atau ingin mengeluarkan backup ini ke dalam hard disk kita atau penyimpanan kita agar ketika terjadi kerusakan kerusakan pada router kita masih punya backupannya oke kita bisa tutup dulu lalu kita bisa menggunakan cara simpel yaitu menggunakan Windows Explorer lalu kita bisa langsung ketik aja IP nya seperti ini FTV lalu silahkan anda ketik IP address nya untuk ethernet kedua lalu kita kita enter nah disitu ya ada ya lalu kita cari untuk backup yang sudah kita punya gitu nah ini ya router data satu backup saya bisa copy 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 oke oke kita pindah ke folder yang kita mau ya gitu buat aja disini foldernya misalnya jantung backup router oke saya taruh disini aja nah gitu nah setelah itu saya sudah berhasil melakukan backup di komputer saya file-nya bagaimana melakukan restore nya oke untuk melakukan restore cukup sederhana kita tinggal panggil aja lagi untuk winbox nya ya gitu oke kita panggil winbox nya kita connect saya akan melakukan restore saya akan melakukan restore oke kita klik lagi file-nya nah setelah itu kita bisa lakukan restore ini datanya bisa kita tarik kesini ya sebelum kita lakukan restore disini oke kita coba kita coba tarik datanya dari router ini oke misalnya contoh disini anggap anggap saja saya akan coba buang data lamanya ini ini anggap aja ini kosong misalnya contoh kita bisa lakukan langsung bisa juga lakukan drag and drop ya kan oke seperti ini contoh caranya sama ya kita akses di sini akses ftv lalu sini oke nah disini bisa kita taruh lagi ya di di router yang baru atau di router yang ingin kita lakukan backup kita bisa taruh lagi datanya kesini ya oke oke ini saya bisa pasteur lagi misalnya contoh gitu nah yep ini udah ada ya ceritanya ini udah ada oke oke langsung kita lakukan backup aja disini ada tadi oke kita klik di data ini oke pada bagian ini harus kita lakukan restore oke oke passwordnya kita masukkan tadi oke kita lakukan backup kan kita masukkan password ya sekarang kita coba input lagi passwordnya lalu kita restore oke restore nah sekarang saya udah berhasil lakukan backup otomatis dia akan restart sebentar ya dan kita tunggu setelah kita lakukan backup maka seharusnya sudah berjalan sekitar 1 menit ya kita restart lebih dahulu ya ini ya otomatis restart setelah lakukan restore oke nah ini udah kita coba cek apakah sudah jalan oke udah ya disini saya memberikan nama interface nya adalah one dan lan oke jadi ini sudah jalan dan di firewall nya kita lihat oke nah ini juga harus sudah ada ya firewall yang tadi saya setting jadi demikian tutorial singkat untuk lakukan backup dan restore dan restore di router mikrotik terima kasih jangan lupa lakukan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih